Aku tidak akan menyakitimu, tapi aku ingin bayi itu. Hah? Jangan, bayi ini, ini adalah bayi perempuan, ini bayi pertamaku. Kalau kamu tidak mau kesakiti malam ini, kamu harus membuat kesepakatan denganku. Aku ingin bayi dalam perutmu itu. Bayi itu harus menjadi makananku setelah dia berumur 9 tahun. Hah? Jangan, jangan tengkora. Kamu kenapa datangnya lama? Iya, aku sudah menunggu. Anakmu 9 tahun, dia ada di sana. Kamu sudah boleh memakannya. Hah? Bagus sekali, kamu pintar sekali menjaga anakmu. Dia cantik dan juga wangi, gemuk dan berisi. Aku akan memakannya. Baiklah, kalau begitu ikut denganku. Halo teman-teman, jumpa lagi di Epic Gamespot. Hari ini kita mau bermain game sakura ya teman-teman. Hah, baru pulang dari tempat dokter. Pinggangku rasanya sakit banget. Kamilanku sebentar lagi, sudah mau 9 bulan. Kakiku pegel banget ini. Bayinya perempuan. Kenapa tidak ada taksi malam-malam begini? Ojek online juga tidak ada. Mau nebeng siapa pulangnya? Mana hari tambah malam lagi? Hah? Ini apa? Oh iya, katanya yang gorong-gorong ini angker. Kalau begitu, aku harus cepat pulang sampai ke rumah. Malam semakin larut. Hah? Ada mobil, mobil. Aduh, padahal di sini kan tempat perhentian bus. Hehehe. Bunyi apa itu? Kenapa setiap aku melangkah? Ada bunyi tapak kaki. Hehehe. Ya ampun. Kamu, kamu, kamu siapa? Aku adalah Tengkora di dalam saluran air itu. Oh tidak, jangan sakiti aku Tengkora. Aku tidak akan menyakitimu. Kamu kelihatannya hamil ya. Jangan, jangan sakiti bayiku. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi aku ingin bayi itu. Hah? Jangan, bayi ini. Ini adalah bayi perempuan. Ini bayi pertamaku. Kalau kamu tidak mau kesakiti malam ini, kamu harus membuat kesepakatan denganku. Aku ingin bayi dalam perutmu itu. Bayi itu harus menjadi makananku setelah dia berumur 9 tahun. Hah? Jangan, jangan Tengkora. Kalau kamu tidak mau meneruti apa keinginanku, akan aku ambil bayimu malam ini juga. Hah? Baiklah, baiklah. Kalau begitu kesepakatan aku turuti. Aku turuti kemauanmu, Tengkora. Bagus sekali. Kamu harus memberikan ingat bayimu 9 tahun. Akan aku makan. Akan aku makan. Bayi itu bersih dan wangi. Aku suka bayi itu. Aduh, kenapa jadi begini? Aku akan menjagamu. Bayi itu milikku. Bayi itu milikku. Baiklah, bayi ini menjadi milikmu. Setelah 9 tahun, aku akan memberikannya kepadamu, Tengkora. Ya, benar. Benar. Bayi dalam perutmu itu adalah milikku. Makananku. Kamu harus menjaga bayi itu dengan baik. Dan beri nama dia, Mio. Baiklah, Tengkora. Aku akan menuruti kemauanmu. 9 tahun kemudian, bayi itu menjadi besar. Bertumbuh menjadi bayi yang cantik. Hai, Yuta. Ayo, Yuta. Mio, tunggu, Mio. Kamu ini kenapa jadi anak laki-laki penakut banget sih? Takut mobil, takut tikus, takut kecowak. Semua kamu takut. Kamu kan anak perempuan. Kenapa kamu jadi berani sekali? Aku kalau lihat mobil lewat saja aku tidak berani nyebrang. Haha, kamu itu penakut. Harusnya aku jadi anak laki. Kamu jadi anak perempuan. Oh, aku benar-benar salut kepadamu, Mio. Nah, ini adalah teman si Mio. Namanya si Yuta. Mio, tungguin aku. Aduh, sekarang dua hari lagi aku mau umur 9 tahun. Nanti kamu datang ke acara pestaku ya. Kamu mau adakan pesta? Iya, mamaku bilang akan adakan pesta buatku. Aku pasti datang, Mio. Iya, kamu datang. Kalau begitu, ayo kita pergi main dulu. Dua hari lagi ulang tahunku. Tapi ingat kamu harus bawa kado. Eh, kado. Aku pasti bawa kado untukmu, Mio. Apapun permintaan kado-mu akan aku turuti. Aku tidak minta yang mahal-mahal. Yang penting kamu ikhlas saja, Yuta. Oh, kamu benar-benar anak perempuan yang baik sekali. Aku senang sekali berteman denganmu, Mio. Ingat ya, dua hari lagi. Jam 7 malam datang ke rumahku. Baiklah, Mio. Mio, kenapa? Kenapa temanmu belum datang, si Yuta, Mio? Tidak tahu, mama. Kan malam ini kamu sudah berumur 9 tahun, nak. Mama senang sekali kamu menjadi anak yang baik. Iya, mama. Tunggu ya, mama. Aku ke depan dulu lihat si Yuta sudah datang atau belum. Aku senang sekali. Tiup lilin, tiup lilin. Aku tungguin dulu di depan ya, mama. Iya, anakku. Hah, kenapa Yuta belum datang sih? Padahal kan sudah jam 7 malam. Apakah dia tersesat? Aku sudah tidak sabar. Hari ini sudah 9 tahun. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Kemana sih si Yuta lama sekali? Kutungguin saja di jalan. Mungkin sebentar lagi nyantai dia. Si Mio itu aneh banget. Kenapa buat acara ulang tahunnya malam? Dia kan tahu kalau aku penakut. Mio itu sebenarnya orang miskin. Dia malah repot-repot lagi membuat ulang tahunnya yang ke-9. Mundang aku lagi. Pasti kue dan juga ayam-ayam yang dihidangkan mahal. Kata mamaku, berikan saja dia. Amplop yang berisi uang. Bantuin perekonomian Mio soalnya. Hmm, hari sudah malam. Loh, itu kan mama Mio. Oh, Tante. Selamat ya. Iya, kamu sudah sampai ya Yuta. Iya, kenapa Tante malam-malam di sini? Tante lagi menunggu seseorang. Sudah 9 tahun. Pasti dia sudah lama menunggu. Siapa tamunya? Bukannya tamunya cuma aku, Tante. Kata Mio, cuma aku saja yang diundang. Tante ada undang satu orang. Dia penyelamat Tante waktu Tante hamil dulu. Penyelamat Tante? Andai sekali. Iya, dia mau datang. Mau jemput si Mio. Oh, ini? Ini apa ini? Ini tengkoraknya. Ya ampun. Oh, oh, oh. Ya ampun. Ini kenapa jadi begini? Kamu kenapa datangnya lama? Iya. Aku sudah menunggu. Anakmu 9 tahun. Dia ada di sana. Kamu sudah boleh memakannya. Ha, bagus sekali. Kamu pintar sekali menjaga anakmu. Dia cantik dan juga wangi. Gemuk dan berisi. Aku akan memakannya. Baiklah. Kalau begitu ikut denganku. Ah, mau makan si Mio. Aku mendengarnya, Tante. Kenapa Tante malah mengundang tengkorak di sini? Oh, Mio kabur. Kamu mau dimakan sama tengkorak. Kamu datangnya lambat. Bagaimana ini? Ada yang melindungi si Mio. Oh, aku tidak terima itu. Aku ingin bayi itu. Cepat berikan dia. Hah, kamu ini sudah suruhku menjaga 9 tahun. Sekarang datangnya lambat lagi. Mana aku tidak kesan denganmu. Ada apa, Yuta? Mio, ternyata mamamu mengundang tengkorak di sana. Hah? Tengkorak? Iya. Ya ampun. Mama, mama. Ada apa ini? Kenapa ada tengkorak di sini? Cepat berikan si Mio kepada aku. Mama. Ya ampun. Ya ampun. Aduh, aduh. Aduh. Oh, oh, oh. Ini kenapa ada tengkorak? Mio, kabur Mio. Hah? Tunggu. Aku waktu dulu aku punya sesuatu. Aku harus mengeluarkan ramuan itu. Aku harus mengeluarkan ramuan yang diberikan. Yah, ini kan tengkorak. Mama ku dan Yuta kenapa hilang? Ke sini. Aku ingin memakanmu. Keluarkan dulu ini. Hah? Ke sini. Ke sini. Ke sini kamu. Hah? Tengkorak itu sudah menjadi kecil. Bagus sekali. Ke sini. Aku ingin memakanmu. Hah? Tengkorak ini sudah menjadi kecil. Itu dia si Yuta. Mio. Sini. Aku akan melindungimu. Hah? Aduh. Aku kenapa malah kena ketapelnya si Yuta? Yuta, jangan ketapel lagi. Mio, sini. Aku akan melindungimu. Apanya melindungi? Kamu itu kan penakut. Hmm. Tengkorak saja takut. Aku akan makan kamu. Aku akan makan kamu. Tengkorak sekecil ini. Hmm. Bagusnya diapain? Kembali kamu. Aku sudah menunggu sembilan tahun. Aku ingin memakanmu. Apanya sembilan tahun? Ya ampun. Ternyata tenaganya kuat sekali. Bagaimana cara melawannya ya? Hmm. Aku harus bawa ke kantor polisi. Setidaknya polisi bisa menangani tengkorak kecil itu. Aku sudah menunggumu sembilan tahun. Aku sudah berjanji. Aku akan datang ketika kamu berumur sembilan tahun. Mamamu akan memberikanmu kepada aku untuk dimakan. Hah? Mama? Mama di mana? Tadi kan mama ada di sini. Si Yuta itu bilang mau melindungiku. Ternyata dia malah kabur. Sini kamu. Aku akan memakanmu. Sini. Tengkorak itu aneh sekali. Tidak bisa dipijak sama sekali. Eh. Rasain. Eh. Eh. Dipijak saja tidak bisa. Gimana mau digebukin ya? Aduh. Harusnya ada bapak polisi di sini. Kalau begitu, aku bawa saja ke kantor polisi. Sini kamu. Aku mau makan kamu, Mio. Sini. Aneh. Kenapa aku ulang tahun malah dikejar sama Tengkorak malam-malam begini? Ya, ya sudah deh. Aku bawa saja ke kantor polisi. Ya ampun. Hantu memang hantu. Wah. Aku sudah capek-capek berlari. Dia malah bisa telepok langsung. Bapak polisi. Ada hantu Tengkorak. Hantu Tengkorak? Iya. Sebentar lagi dia nyampai. Di mana? Kenapa tidak kelihatan? Dia bilang ingin memakanku ketika umurku 9 tahun. Itu dia. Bapak polisi tolongin. Cepat tolongin. Kembalikan ini. Aku mau si Mio. Mio itu punya aku. Ya ampun. Dia mengenjarku. Ibu Mio tolongin. Pokoknya pakai penokok itu. Sini kamu Mio. Sini. Sini. Hah. Bagaimana ini? Kalau begitu, aku akan membuat ramuan. Nah. Kalian sama-sama kecil. Lawan Tengkorak ini dong. Cepetan bapak polisi bantuin aku. Ah. Tengkorak ya. Oh. Kalau begitu, biar aku lawan. Yuta di mana sih? Katanya mau bantuin. Tapi dia malah hilang. Dasar Yuta penakut. Tapi aneh. Mamaku di mana ya? Coba aku tinggal dulu. Ah. Yuta. Oh. Mio aku takut ada Tengkorak. Sudah ku duga. Dia penakut banget. Ibu Iyo bantuin itu. Tengkoraknya dilawan. Kalian harus berdua lawan Tengkorak itu. Biar cepat menang. Kalau lama begini, sepertinya aku harus keluarkan tokat sihirku. Biar. Biar bisa menang. Ya ampun. Tengkorak ini kuat banget nih. Kalau begitu langsung kusihir saja deh. Sini kamu. Aku akan memakanmu. Aduh. Aneh. Mamaku kemana ya? Apakah benar dia membuat perjanjian dengan si Tengkorak? Ingin memberikanku ketika aku berumur 9 tahun kepada si Tengkorak. Tepat kamu pergi. Meninggoy saja Tengkorak. Oi hati-hati. Aku ada di sini. Hah? Polisinya udah tembakin tuh Tengkoraknya. Waduh. Kena kakak Furuka. Oh. Bagus-bagus. Tengkoraknya sudah meninggoy. Yah. Keren. Akhirnya berhasil. Tapi di mana mamaku? Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Oh iya. Seingatku terakhir kali aku hamil. Hamil. Hamil 7 bulan. Tapi apa yang terjadi? Kenapa aku tidak hamil sekarang? Kalau begitu aku akan segera pulang. Mio maaf ya. Aku mau pulang Mio. Hah. Dasar Yuta penakut. Bagaimana dengan ulang tahunku? Hei. Aku sudah capek-capek menyediakan kue. Maaf Mio. Aku besok saja kasih hadiahnya. Aku takut sama hantu. Aku mau pulang. Hah. Itu dia mama. 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 Akhirnya dia datang. Aku harus tanya dulu dengan mama. Apakah benar mama ingin memberikanku kepada hantu tengkorak? Kamu siapa? Kamu siapa? Aku anakmu mama. Aku Mio. Kamu sudah sebesar ini? Iya. Aku kan sudah 9 tahun. Kenapa mama lupa? Bukan begitu ceritanya. Seingat mama. Waktu mama hamil kamu 7 bulan. Mama bertemu dengan hantu tengkorak. Hantu tengkoraknya bilang. Dia ingin mengambil kamu saat itu Mio. Saat itu kamu berumur 7 bulan. Mama tiba-tiba waktu pulang dari rumah sakit bertemu dengan hantu tengkorak. Dia bilang dia ingin memakanmu. Ingin mengambilmu saat itu juga. Mama ketakutan. Setelah itu dia meminta perjanjian setelah umur 9 tahun akan membawamu. Dan mama tidak ingat lagi apapun Mio. Oh ternyata tengkorak itu menghirotis mama biar mama sepakat memberikan perjanjian itu mama. Mungkin. Tapi mama baru sadar sekarang. Ternyata sudah 9 tahun berlalu dan kamu menjadi besar. Mama tengkoraknya sudah dilawan sama bapak polisi. Dia sudah meninggoy. Bagaimana caranya kamu mematahkan kutukan itu Mio? Aku punya ramuan mengecilkan tengkorak itu mama. Jadinya dia tidak bisa menangkapku. Ayo mama kita pergi lihat dulu tengkoraknya. Eh baiklah anakku. Ternyata sudah 9 tahun ya nak. Iya mama. Itu tengkoraknya. Di mana? Di mana? Ini. Ini tengkoraknya mama. Dia jadi mengecil. Aku sudah berhasil membuatnya meninggoy. Dan sekarang. Sekarang kita sudah tidak terkutuk lagi Mio. Iya kan mama? Ih tengkoraknya kecil banget nih. Mama hari ini aku ulang tahun. Ulang tahun ke sembilan. Oh ya jadi? Aku mengundang Yuta. Tapi karena dia melihat hantu tengkorak dia ketakutan dan kabur. Oh gak apa-apa. Mama akan merayakannya denganmu. Mama terima kasih sudah masakkan kue dan ayam yang enak dan enak begini untuk perayaan ulang tahunku. Mama tidak ingat apapun Mio. Aduh mama. Tidak apa-apa. Yang penting kita berdua sekarang sudah selamat mama. Aku takut di. Tapi kenapa aku malah sembunyi di sekolah? Harusnya aku pulang ke rumah. Tidak. Jangan pulang ada hantu. Jangan pulang ada hantu. Aduh kakak rambut hijau. Kenapa kamu malah di sini? Aku takut di. Ada tengkorak tadi kan di. Iya. Tapi bagaimana ini? Aku mau pulang. Misi sudah selesai. Aku berhasil membuat tengkorak ini meninggoy. Tapi. Kenapa orang-orang menjadi besar dan aku menjadi kecil begini? Ramon apa sih ini? Bagaimana caranya aku menjadi besar? Waduh tengkorak ini jangan lupa di ambil. Malah begini lagi pose-nya. Jelek sekali dia. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton Abbie Game Spot. Terus ikuti video Abbie Game Spot selanjutnya teman-teman. See you next time and bye-bye guys. Di mana ya Yuta itu? Kenapa dia tidak datang-datang ke rumahku? Tapi aku benar-benar beruntung. Mama sudah kembali menjadi normal. Terima kasih banyak ya Tuhan. Untung saja aku tidak dimakan sama hantu tengkorak itu. Di mana sih Yuta? Katanya mau membawa hadiah. Kalau tidak datang besok pagi di sekolah akan aku jitak dia. Penakut sekali sih. Nampak hantu saja sudah kabur. Mau melindungiku. Mana ada. Omong besar saja dia.